Intro Mari kita sekarang mulai membahas mengenai definisi pembelian dan bergudangan. Menurut Suranti, pada tahun 2007, secara operasional, pergudangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan logistik mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian sampai dengan kegiatan pertanggung jawaban pengelolaan gudang atau pembuatan laporan-laporan dengan tujuan mendukung komunitas unit kerja sekaligus efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Sementara itu, pembelian atau purchasing merupakan kegiatan dalam suatu perusahaan pencarian sumber melakukan pemesanan dan pembelian barang dari suatu vendor untuk kegiatan operasional suatu perusahaan dalam kasus ini, yaitu hotel. Setelah membahas mengenai definisi dari pembelian dan bergudangan, sekarang kita beranjak ke jenis-jenis bergudangan. Ada berapa sih jenis-jenis bergudangan itu? Jenis-jenis bergudangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pergudangan terpusat. Dan yang kedua, pergudangan tidak terpusat. Pergudangan terpusat adalah ketika perusahaan memilih dan mengelola satu gedung pusat di suatu lokasi untuk menyimpan semua stok. Dari gudang tersebut, perusahaan kemudian mendistribusikan barang ke tempat yang dituju. Sedangkan pergudangan tidak terpusat, ketika perusahaan mengoperasikan beberapa gudang di beberapa lokasi yang berbeda. Setiap pergudangan bertanggung jawab untuk memesan dan menyimpan stok rekas. Setelah itu, kita beranjak ke fungsi dari pergudangan. Yang pertama, ada movement atau material handling yang terdiri atas. Yang pertama, receiving atau unloading, yaitu proses penerimaan material atau part komponen yang digunakan dalam perakitan menjadi suatu produk dan packing material yang siap dikirim. Yang kedua, transfer. Yang ketiga, order selection, yaitu aktivitas pemindahan barang dari gudang penyimpanan untuk nantinya disiapkan saat proses penyiriman. Dan yang terakhir, shipping atau loading, yaitu pengiriman dan pembuatan dokumen yang akan dikirim. Yang kedua adalah storage. Yang tertiri atas, yang pertama, holding, yaitu penyimpanan untuk melindungi keamanan dan persediaan barang. Yang kedua, consolidation, yaitu proses konsolidasi barang. Yang ketiga, output dispersion. Dan yang terakhir, good in process mencakup produk mixing. Dan yang terakhir dari fungsi pergudangan adalah information transfer yang terdiri atas. Yang pertama, tingkat persediaan. Yang kedua, tingkat perkutaran. Yang ketiga, tingkat pemakaian barang persediaan. Dan yang terakhir, pengonfaatan ruang kudang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang profil PT Kriya Alam Indonesia. PT Kriya Alam Indonesia berdiri sejak bulan Desember 2007. Perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan khusus yang terbuat dari bahan alam, yaitu batu di pinggiran sungai. Perusahaan yang dirintis dari sebuah kerjasama dengan masyarakat sekitar daerah Tulang Agung dapat menjadi sebuah peluang sampai dunia internasional. Dahulu yang hanya membuat peluang kerajinan dari batu alam hanya sebatas membantu membuka peluang kerja masyarakat sekitar. Sekarang dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dengan omset ratusan juta per bulan. Sehubungan dengan pertumbuhan permintaan pasar, CEO dari PT Kriya Alam Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah galeri pameran yang dapat dikunjungi di daerah Jalan Raya Ngiju atau Jalan Raya Kangrengan No. 292 Ngiju, Karangploso, Malang. Kantor perusahaan ini berpusat di Kota Malang, yaitu di Jalan Raya Perusahaan No. 2 Karanglo, Malang. Sedangkan pabrik pembuatan kerajinan dikerjakan di Jalan Popo, KM2, Campur Darat, Tulung Agung. Setiap harinya, pabrik ini akan memproduksi sekitar 20-50 kerajinan mulai dari wastafel hingga beberapa furniture yang terbuat dari kayu maupun batu alam. Perusahaan yang telah berpartisipasi di beberapa event besar di Indonesia maupun di luar negeri di antaranya yaitu Saudi Bull 2009 King Saudi Arabia, Jakarta International Future Expo 2011. Hal tersebut didapat dengan usaha dan kerja keras serta terciptanya komunikasi dan citra baik dari perusahaan ini kepada seluruh karyawan maupun konsumen. Di PT Kria Alam Indonesia menggunakan tipe warehousing di mana pergudangan memiliki peran penting untuk menjaga bahan baku atau barang agar tetap aman dan juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai status dan kondisi barang yang disimpan. Karena terdapat banyak barang dan bahan baku maka diperlukan perhatian khusus mulai dari menjaga temperatur ruangan, kelembapan udara dalam ruang, pengendalian serangga, dan sebagainya. Fungsi warehousing dapat dibagi menjadi empat yaitu yang pertama, efektivitas yang memungkinkan staff untuk terkait mengakses barang atau bahan baku, dua, komunikasi dan pelaksanaan sehingga semua fungsi dapat berfungsi dengan baik, tiga, efisiensi dalam mengontrol stok barang atau bahan baku secara kontitu, empat, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan barang atau bahan baku yang dibutuhkan departemen lainnya. Selanjutnya adalah alur pembelian dan pergudangan PT Kerea Alam Indonesia. Yang pertama adalah purchasing request atau market list akan menjadi purchase order oleh pihak purchasing dan akan diorder ke supplier. Dalam tahap ini, akan menghasilkan dua keputusan, disetujui dan tidak disetujui oleh cost control. Jika tidak disetujui, maka barang akan dipending. Jika disetujui, maka purchasing akan membeli barang dengan sistem kontrak dan kontan. Sistem kontrak dengan supplier dilakukan dengan surat perjanjian. Kemudian, masuk ke tahap penerimaan barang datang atau receiver. Di dalam tahap ini, sekaligus dilakukan pengecekan berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan delivery dengan menyesuaikan PO dan nota. Jika tidak sesuai dengan PO, maka barang akan diretur atau dikembalikan kepada supplier oleh receiver. Jika sesuai dengan PO, maka barang akan diterima dan ditandatangani oleh receiver dan diberi stempel atau cap reseping. Selanjutnya, receiver meneribkan reseping report rangkap 3 dan telah ditandatangani dan disatukan dengan faktur purchase order dan purchase request atau market list. Lalu, akan diserahkan kepada akun payable untuk bukti pengakuan hutang usaha. Selanjutnya, storekeeper menata barang datang menggunakan sistem Vivo, first in, first out. Kemudian, meng input data ke bin card dan sistem sesuai nama, jenis, dan jumlah barang. Dan yang terakhir adalah stok barang. Terima kasih telah menonton!